Terima kasih. Tentang pengakuan iman. Saya buka slide-nya. Bapak-bapak saudara semuanya bisa bersama-sama untuk menyimak tentang pengakuan iman. Nah, Bapak-bapak saudara, apa sebenarnya yang dimaksud dengan pengakuan iman itu? Pengakuan iman. Ini sebenarnya adalah hal meminta dan mengakui. Kenapa kita meminta dan kita mengakui? Karena saudara, karena demikian pastinya janji Tuhan dalam firmannya, hingga kita tak perlu berjuang keras untuk meminta sesuatu kepadanya. Di sini banyak orang dalam doanya biasanya terus sibuk untuk meminta-minta kepada Tuhan terus. sibuk meminta kepada Tuhan, tapi lupa untuk mengambil apa yang dimintanya itu dengan Tuhan. Nah, Bapak-bapak saudara, perhatikan. Banyak orang sudah rajin berdoa, bagus sih. Kalau ada sesuatu masalah, dia datang kepada Tuhan, dia berdoa. Bertalu-talu dengan cara apapun juga. Mereka berdoa kepada Tuhan. Tapi, enggak banyak orang yang doanya dijawab oleh Tuhan. Bahkan mereka kadang-kadang sampai prustasi. Mereka mengira Tuhan itu tidur, Tuhan mengira Tuhan itu lalai untuk menepati janjinya. Sebenarnya tidak seperti itu. Kita tahu apa yang dikatakan Tuhan Yesus sendiri? Dalam Matius pasal 7, ayat yang ke-7, dikatakan begini. Minta lah, maka akan diberikan kepadamu. Carilah, maka kamu akan mendapat. Ketok lah, maka pintu akan dibukakan bagimu. Perhatikan di sini ya. Tuhan Yesus memberi tahu kepada semua orang, khususnya kepada murid-muridnya. Kala itu, dia berkata, minta cari dan ketok lah. Ketika Anda meminta, maka akan diberikan kepadamu. Carilah, maka kamu akan mendapat. Ketok lah, maka pintu itu akan dibukakan kepadamu. Sebenarnya Tuhan sedang memberi tahu apa? Tuhan sedang memberi tahu kepada kita semuanya malam hari ini, adanya sebuah kepastian. Ketika kita meminta, Tuhan akan memberi. Ketika kita mencari, Tuhan kita akan mendapatkannya. Kenapa? Tuhan menyediakannya, memberikannya kepada kita. Dan ketika kita mengetok pintu itu, pintu itu pasti dibukakannya. Kita enggak perlu gedor-gedor pintu surga, merusak pintu surga, atau mendobrak pintu surga. Ketika Anda ketok saja, Tuhan itu sangat memperhatikan kita semuanya. Begitu pastinya Tuhan menjawab di dalam kehidupan kita, disinilah dibutuhkan iman atau keyakinan kita kepada Tuhan. Iman itu melihat siapa yang kita datangin itu. Kita sedang menghadap Allah sebagai pribadi yang bagaimana? Allah itu maha kaya, Allah itu maha kuasa, Allah itu sang penyembuh, dan sebagainya. Jadi setiap kebutuhan manusia ini, ketika Anda meminta, ketika Anda mencari, ketika Anda mengetoknya, hasilnya pasti mendapatkannya. Ya, pasti mendapatkannya. Nah, Bapak Saudara, kadang-kadang Tuhan ini membenahi apa yang ada di dalam mindset kita, bukan? Hatimu mungkin percaya, mulutmu ngomong benar. Tapi kadang-kadang pikiran kita ini tidak bisa kompromi, tidak bisa setuju atau selaras dengan omongan dan hati kita. Sehingga ada gendala di daerah pikiran itu. Nah, untuk meyakinkan atau menaklukkan pikiran yang kurang percaya itu, kadang-kadang membutuhkan waktu. Ya, membutuhkan waktu sehingga seolah-olah Allah itu mengulur-ulur waktu untuk menjawab kita. Sebenarnya tidak. Ketika Anda meminta, saat itu sujak-suga, Bapakmu di surga akan memberikan kepada Bapak Ibu Saudara. Nah, Bapak Ibu Saudara, pastikan Anda ada di dalam dia dulu. Anda berjalan di dalam trek kebenaran firmanya. Karena Yohanes 15, ayat yang pertama, di situ dikatakan, dalam Yohanes 15, ayat yang ke-7, dikatakan, Jikalau kamu tinggal di dalam aku, dan firmanku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki, dan kamu akan menerimanya. Tinggal dulu di dalam dia. Ya, firmanya penuh di dalam diri kita, nanti apa saja yang Anda minta, Anda akan menerima itu. Nah, Bapak Ibu Saudara, kita sekarang boleh meminta kepada Tuhan. Bagi Bapak Ibu Saudara yang masih belum mengerti tentang hal ini, dan belum pernah meminta kepada Tuhan, Yohanes 16, ayat 24 mengatakan, sampai sekarang kamu belum meminta sesuatu pun dalam namaku. Oleh karena itu, mintalah. Maka kamu akan menerima supaya penuhlah sukacitamu. Amin. Nah, Bapak Ibu Saudara, dari beberapa ayat ini, Matius 7, ayat 7, dan Yohanes 15, ayat yang ke-7, serta Yohanes 16, ayat 24, ini sebenarnya pemberitahuan bagi kita. Adanya kepastian di dalam Tuhan. Tuhan sendiri bilang, sampai sekarang kamu belum meminta sesuatu pun dalam namaku. Maka itu, mintalah. Maka kamu akan menerima supaya penuhlah sukacitamu. Ketika saya membaca ayat ini, saya terheran-heran dan kagum dengan Tuhan itu. Dengan Bapak di surga. Dia mau kita tidak sedih. Dia mau kita tidak khawatir. Dia mau kita tidak bimbang. Dia mau kita tidak merasakan kecewa atau putus pengharapan. Mintalah kepadaku, maka aku akan memberikannya. Maka kamu akan menerimanya, supaya penuhlah sukacitamu. Bapakmu di surga ingin Anda bersukacita. Amin. Ya. Dia mau Anda bersukacita. Ketika Anda meminta Anda mendapatkannya, ada sukacita luar biasa. Amin. Ketika Anda mencari Anda mendapatkannya, ada sukacita karena Anda menemukan apa yang sedang Anda cari. Ketika Anda mengetuk lalu pintu dibukakannya, ada sukacita juga. Amin. Dan Tuhan mau sukacitamu itu penuh. Amin. Kenapa saudara? Karena sukacita dari Tuhan, itulah kekuatan kita. Amin. Kekuatan orang Kristen itu ada di dalam mentalnya lebih dahulu. Kalau Anda tidak punya sukacitanya, Anda gampang diciak oleh iblis. Ya. Tapi kalau sukacitamu penuh, iblis tidak bisa merongrong, mengganggu Anda. Kenapa? Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal itu akan menjadi garnisum atau pagar yang kuat, yang mengelilingi kita sehingga panah-panah api dari si iblis tak ada satu pun yang mampu menembus dalam kehidupan kita. Amin. Ya. Pastikan Anda hidup di dalam dia dan ada sukacita yang melimpah di dalam hidup Anda. Dan Anda boleh berkata, Adalah sukacita di hatiku. Amin. Di hatiku. Di hatiku. Adalah sukacita di hatiku. Amin. Amin. Sukacita itu harus melimpah di dalam hidup Anda. Kenapa Anda bersukacita? Yesus pun juga begitu ya. Ketika di dunia dikatakan, Aku bersukacita. Ya. Anda pun juga sama. Setiap hari bangun tidur. Ya. Sampai tengah malam. Atau tidur lagi. Jaga itu namanya sukacita. Jangan sampai itu hilang. Karena Tuhan mau memberikan segala apa yang Anda cari. Apa yang Anda minta. Apa yang Anda ketuk. Dan Anda mendapatkan menerima semuanya itu. Tujuannya adalah supaya sukacitamu bepenuh. Amin. Nah. Bapak saudara. Kita masuk bagian bab tentang apa yang disebut. Tentang pengakuan iman itu sendiri apa. Nah. Apa itu pengakuan iman? Sesuai dengan tema kita malam hari ini. Pengakuan iman. Artinya. Mintalah sesuatu daripadanya sekali saja. Dan selebihnya akui bahwa itu telah Anda peroleh daripadanya. Kita namakan doa semacam ini sebagai doa pengakuan iman. Sekali lagi ya. Minta sesuatu daripadanya sekali saja. Garis bawah itu. Minta sekali saja dan selebihnya akui saja bahwa itu telah Anda peroleh daripadanya. Nah doa semacam inilah yang disebut sebagai doa pengakuan iman. Amin. Nah mintanya itu cukup sekali. Setelah itu jangan minta lagi. Nah kenapa saudara gak boleh melakukan minta berulang-ulang. Pertama. Allahmu itu bukan pelit. Allahmu itu adalah Allah yang mulah hati. Amin. Dia mau Anda bersuka cita. Makanya janjinya akan memberikan segala sesuatu yang Anda cari, yang Anda minta, dan yang Anda ketuk itu loh. Dia pasti memberikannya. Jadi Anda harus menilai atau melihat Allah itu sebagai Allah yang maha murah. Ketika Anda minta, Anda yakin dulu. Setiap Anda minta sesuatu kepadanya, dia tidak pernah mengulur-ulur waktunya, dia pasti akan memberikannya kepada Anda. Amin. Jangan berpikir, Tuhan kasih gak ya? Gitu ya. Nanti Anda masih menyaksikan atau meragukan Tuhan. Datang kepada Tuhan dengan iman. Amin. Iman itu adalah sebuah kepastian. Ya. Sebuah kebenaran. Sebuah kepastian. Anda pasti mendapatkan apa yang sedang Anda minta kepada dia. Karena Anda sudah yakin bahwa dia pasti akan memberikan kepada Anda. Disitulah Anda mulai berpikir. Kalau begitu, aku gak perlu mengulang lagi permintaanku kepada dia dong. Kenapa? Kalau aku mengulang lagi permintaanku itu di hadapan Tuhan, itu sama halnya dengan aku tidak percaya bahwa Tuhan sudah menjawab dan memberikannya kepada saya. Itu maksud saya ya. Kenapa Tuhan mengatakan? Mintalah sesuatu daripadanya sekali saja dan selebihnya akui bahwa itu telah Anda peroleh daripadanya. Ketika permintaanmu Anda ulang, 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 ulang terus. Ya, permintaan yang pertama itu bagus. Tapi permintaan kedua, ketiga, keempat, dan kelima, dan seterusnya itu, itu menandakan Anda kurang yakin. Anda masih menyaksikan akan jawaban kepastian Tuhan menjawab doa Anda. Amin. Anda harus kembali kepada ayat sebelumnya tadi. Dia yang berkata, mintalah maka kamu akan diberi, carilah maka kamu akan mendapatkannya, ketoklah maka pintu akan dibukakannya. Itu ada kepastian di situ. Kalau Anda tahu Allah yang ngomong seperti itu, jadi Anda cukup minta satu kali saja, selebihnya Anda tak perlu minta lagi. Amin. Nah, kalau toh Anda harus datang lagi kepada Tuhan, karena berkatnya itu belum nongol juga di dompet Anda, atau di tempat Anda, apa yang harus Anda lakukan? Anda tidak usah minta. Anda tinggal melakukan pengakuan dengan iman. Nah, makanya disebut doa pengakuan iman. Akui bahwa apa yang Anda minta kemarin itu, Tuhan, Engkau sudah menyediakannya, Engkau sudah memberikannya, dan sudah Engkau berikan kepadaku. Nah, Anda tinggal mengucap syukur kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, aku mengucap syukur. Engkau telah menjawab doaku. Engkau telah memenuhi kebutuhanku. Engkau telah menyembuhkan aku. Engkau telah membayar hutangku. Nah, Anda mulai ngomong seperti itu. Ketika Anda telah meminta satu kali saja. Tapi ketika Anda minta, pastikan dulu ya. Anda tinggal di dalam dia, dan firmannya tinggal di dalam Anda. Artinya apa? Permintaanmu sesuai dengan rencana Tuhan, agenda Tuhan, keinginan Tuhan, yang akan terjadi di dalam hidup Anda. Amin. Jadi, harus diselaraskan dulu. Ketika Anda sudah selaras, Tuhan agree, Tuhan cocok, Dia mau kehendaknya terjadi di dalam kehidupan Anda. Lalu Anda tinggal mengucap syukur kepada Tuhan. 1 Yohanes 4, ayat 15. Berhatikan ayat ini. 1 Yohanes 4, ayat yang ke-15. Barang siapa mengaku bahwa Yesus adalah anak Allah. Allah tetap berada di dalam dia, dan dia di dalam Allah. Amin. Nah, Ibrani 4, ayat 14. Karena kita sekarang mempunyai imam besar agung yang telah melintasi semua langit, yaitu Yesus anak Allah. Baiklah kita teguh berpegang pada pengakuan iman kita. Amin. Nah, saudara, Tuhan Yesus membenarkan kita. Dia sebagai imam agung bagi kita semuanya. Nah, oleh sebab itu, karena kita punya imam agung yang telah melintas dari semua langit itu, dan dia telah menghubungkan kita kembali dengan Bapak, kita begitu yakin. Baiklah, kita berpegang pada pengakuan iman, iman kita. Jadi pengakuan iman ini sebenarnya karena Anda mempercayai apa yang telah dijanjikan oleh Tuhan. Nah, dengan Anda mengakui omonganmu itu akan mengubah mindset Anda biasanya. Ya, bahkan mengubah pikiran Anda. Ya, kenapa? Ketika Anda meminta kepada Tuhan, hatimu percaya Tuhan Yesus telah memberikannya, Tapi, karena belum Anda pegang, belum ada di dalam kehidupan Anda, belum merubah keadaan Anda, belum terjadi di dalam kehidupan Anda, lalu pikiran Anda mulai goyah, bukan? Mana? Nah, untuk membenarkan itu, membereskan bagian pikiran ini, Anda harus counter dengan omongan Anda. Ya, kenapa? Karena Amsal Pasal 18, eh 21 dikatakan, hidup dan mati itu dikuasai lidah. Ya, hidup dan mati dikuasai lidah. Siapa suka menggemakannya? Ya, akan memakan buahnya. Jadi, segala sesuatu sekarang tergantung omongan Anda ini. Nah, ketika kita melakukan pengakuan iman, sebenarnya kita sedang menggemakannya. Ketika kita menggemakannya, disitulah kita nanti akan menerima hasilnya atau memakan buahnya. Anda mulai bayangkan saja, Anda pergi ke depan sebuah gua gitu ya, atau aula gitu. Nah, gedung yang kosong gitu ya. Lalu Anda teriak di situ. Nanti pasti akan ada suara flashback-nya gitu ya. Anda ketika, halo, 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 halo. Gitu ya. Ada yang, apa ya, menggema seperti itu. Menggaung seperti itu. Halo, 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 halo. Nah, apa yang Anda ucapkan, lalu digemakan oleh tembok atau oleh batu itu, itu kembali kepada telinga Anda. Sehingga Anda mendengar lagi apa yang Anda ucapkan tadi. Betul nggak? Ya. Iman itu timbul dari pendengaran. Ketika Anda mulai mengakui, ya, mengatakan sebuah kebenaran, ya, aku sudah sembuh. Kalau Anda sakit ya. Aku sudah sembuh. Nanti ada yang bunyi sana. Aku sudah sembuh. Dan suara itu masuk ke telinga Anda. Ya. Dari telinga itu Anda mulai mendengar. Muncul iman. Ya. Muncul iman. Banyak orang cari peneguhan kepada orang lain. Ya. Counseling kepada hamba Tuhan. Nanti kalau hamba Tuhan itu mulai meneguhkan sesuatu, Anda merasa, ush, ada konfirmasi. Ya. Anda semakin semangat. Ada yang mendukung. Ada peneguhannya. Tuhan ya, imanmu semakin naik. Karena apa? Karena omongan sang konseler tadi. Hamba Tuhan yang ngomong kepada Anda. Ya. Yang mengatakan, mengkutip firman Tuhan, lalu dibunyikan kepada Anda. Lalu apa yang dikatakan oleh hamba Tuhan itu akan mendengung terus terngiang-ngiang di telinga Anda. Atau Pak Pendeta tadi. Ya. Atau Pak Gideon tadi. Ya. Nah. Itu terus Anda ingat. Sepertinya itu terus berbicara di telinga Anda. Ketika Anda, ya, mendapatkan satu flashback daripada kebenaran firman itu, firman itu mulai masuk lagi ke dalam telinga Anda. Orang-orang yang mengakui iman, ya, bisa kira-kira, siapa bilang saya sakit. Ong-ong kosong. Aku sudah sembuh oleh bilur Tuhan Yesus. Dan itu mulai masuk juga ke telinga Anda. Amin. Ketika masuk ke telinga Anda, muncul iman yang lebih kuat lagi di dalam hidup Anda. Dan itu mendevalik iman Anda, hati Anda. Tadinya yang kurang begitu percaya, tambah percaya, karena Anda mendengarkan omongan Anda sendiri. Ya, mendengarkan omongan Anda sendiri. Nah, Bapak Saudara, orang yang berpengakuan iman, sedang doa pengakuan iman, sebenarnya dia sedang mengakui sesuatu yang tidak real sebenarnya. Atau yang tidak kelihatan. Kenapa, Saudara? Secara bukti, dia belum mendapatkannya. Tapi dia berani ngomong dengan yakin bahwa dia sudah mendapatkannya. Dia sudah sembuh, dia sudah diberkati, padahal faktanya belum. Tapi dia bisa bilang, aku sudah sembuh. Aku sudah dijawab doa saya. Terima kasih Tuhan. Aku mengucap syukur dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Nah, atas dasar apa, orang mengakui hal yang belum nyata di dalam kehidupan ini, karena sebenarnya dia sedang melihat apa yang tidak kelihatan. Amin. Nah, ini prinsip dasarnya. Anda harus tahu bahwa segala peristiwa yang ada di bumi ini selalu dimulainya dari alam roh. Sekali lagi ya. Segala peristiwa di bumi ini selalu dimulainya dari alam roh. Yang kelihatan atau dunia materi ini dimulai dari yang tidak kelihatan atau dunia roh. Karena itu, hal-hal duniawi ini harus dimulai dengan iman kepada hal-hal yang sudah ada di alam roh juga. Dan kita mengetahui hal-hal yang ada di dunia roh dari apa yang dikatakan Allah kepada kita. Amin. Nah, segala sesuatu dimulainya di alam roh. Amin. Nah, sekarang doa itu harus mengerti. Kalau Anda berdoa dengan iman, Anda tidak boleh dipengaruhi dengan keadaan sekitar Anda. Anda harus bisa menembus dimensi rohnya dulu. Itu namanya doa dengan iman. Tapi kalau doa dengan perasaan, itu Anda melihat fakta. Melihat keadaan. Anda harus mengesampingkan semua keberadaan, keadaan Anda. Seolah-olah itu tidak ada dulu. Lalu Anda menembus satu bagian dimensi roh di situ. Lalu Anda melihat satu gambar yang sama. Keadaan yang sama. Seperti yang ada di alam materi. Lalu Anda mulai sepakat dengan Tuhan. Anda ubah keadaannya. Dari keadaan sakit itu Anda ubah menjadi sembuh. Dan yang di alam roh itu menjadi sehat akhirnya. Ketika Anda bisa melihat bahwa di alam roh itu sudah sehat. Lalu Anda mulai berkata-kata benar. Dengan ngomong, mengakui sebuah kebenaran yang ada di alam roh. Jadi orang pengakuan iman itu bukan sedang mengharap-harapkan tidak. Tapi sebenarnya dia sedang berbicara tentang sebuah fakta kebenaran yang adanya di alam roh. Amin. Jadi kalau Anda belum mendapat konfirmasinya dari Tuhan atau Anda belum melihat tandanya, belum melihat di alam roh ada pergerakan atau perubahannya. Ya Anda tidak bisa ngomong seperti itu. Coba bilang saya sakit. Ngomong kosong. Saya sudah sembuh. Faktanya di alam materi dan di alam roh semuanya masih sakit. Nanti kalau terjadi yang di alam roh sudah mulai berubah walaupun yang di alam materi belum berubah Anda mulai mengakui apa yang ada di alam roh itu Anda mulai katakan aku tahu aku sudah sembuh. Aku sudah sehat. Siapa bilang saya sakit. Ngomong kosong. Dalam nama Tuhan Yesus. Aku sudah sembuh. Ini bukan sedang ngomong kosong. Ngomong-ngomong yang yang apa namanya hanya isapan jempol gitu. Enggak saudara. Jadi orang pengakuan iman itu sebenarnya melihat fakta di alam roh bahwa ada sesuatu yang berubah. Nanti kalau ditanya kamu kok ngomong sudah dapat dasarnya apa? Kebanyakan orang ngomong ini ya pokoknya kita harus ngomong positif lah. Kita gak boleh ngomong yang negatif tentang keadaan kita itu. Sekali lagi seperti tadi malam saya katakan. Iman itu bukan sekedar berbicara tentang hal yang positif. Anda tidak diajar untuk berpikir positif, berkata-kata positif. Bukan. Anda diajar oleh Tuhan untuk berpikir benar dan berkata-kata benar. Amin. Benar dan positif itu beti. Bedanya tipis. Berpikir positif itu sebenarnya dia masih menginginkan adanya sebuah perubahan daripada hidup gak enak ini saya mau hidup enak itu berpikir positif namanya. Berpikir positif sajalah. Gitu ya. Kadang-kadang kan anjurannya seperti itu. Nah sekali lagi jangan pernah berkata seperti itu. temukan kebenarannya dan berkatalah yang benar berpikirlah yang benar. Amin. Ya. Berpikirlah yang benar berkatalah yang benar. Ya. Karena Anda melihat sebuah fakta di alam roh itu. Karena segala sesuatu tadi dikatakan yang ada di bumi di alam materi ini selalu dimulainya di alam roh. Berkat seperti episode 1 E3 kemarin. Terpujilah Allah Bapak Tuhan kita Yesus Kristus yang telah memberikan segala berkat rohani di alam roh. Di surga di heavenly places sana itu lho. Jadi Allah mengerjakannya di alam roh. Yang diubah dulu adalah bentuk rohnya. Nah untuk menarik ke alam materinya Anda sekarang harus yakin dan mulai bisa mengakuinya. Walaupun faktanya belum ada. Ini namanya melihat apa yang tidak kelihatan. Amin. 2 Korintus pasal 5 ayat 7 Paulus berkata begini. sebab hidup hidup kami ini adalah hidup karena percaya bukan karena melihat. Sebab hidup kami ini adalah hidup karena percaya bukan karena melihat. Nah percaya itu menggunakan mata roh. Melihat fakta yang ada di alam roh dengan mata hatimu. Dengan mata rohmu. Hidup kita ini bukan hidup karena apa ya yang dipengaruhi oleh kasat mata kita ini loh. Mata jasmani kita ini. Bukan. Dasarnya bukan itu. Jadi kalau Anda melihat sesuatu yang Anda deteksi dengan mata jasmanimu. sekarang Anda pastikan dulu kebenarannya apakah yang ada di depan Anda ini sebenarnya sama dengan apa yang ada di alam roh atau tidak. Apa yang di alam roh sama enggak. Contoh gini ya Anda lagi jalan nih lalu teman Anda bilang itu lipstick kamu itu pakai lipstick buru-buru itu itu lipstick kamu kepanjangan sampai ke sini mungkin apa yang Anda lakukan Anda buru-buru ke toilet ke kamar mandi ngapain ngaca lalu Anda lihat yang di dalam kaca itu sama enggak seperti apa yang dikatakan oleh teman Anda tadi nah saudara seperti itu ketika matamu mendeteksi mata jasmanimu mendeteksi sesuatu hal yang buruk yang jelek yang menyedihkan ya sebentuk kegagalan penyakit dan sebagainya coba crosscheck dulu apakah di alam roh tubuh rohmu juga ngalami hal yang sama ketika Anda melihat seperti karena dapat informasi dari teman Anda tadi betul-betul memang lipstick Anda itu kepanjangan ya lalu Anda menghadap cermin apa yang Anda lakukan Anda melakukan pembenahan Anda hapus itu eh kehapus juga yang lainnya Anda dandanin lagi dengan rapi amin nah ketika yang asli itu ditandani dengan rapi apa yang terjadi otomatis yang di dalam cermin itu juga akan berubah juga amin nah ketika Anda melihat Anda merasakan tubuh dagingmu ini tubuh materi untuk mengalami sesuatu yang buruk keadaannya lalu Anda deteksi dengan iman mata rohmu ternyata di alam roh juga sama apa yang Anda lakukan lakukan pembenahan pembenahan di alam roh bersama dengan Bapak Tuhan Yesus dan roh kudus ketika yang di alam roh itu dibenahi sudah mulai berubah dan Anda lihat faktanya di dalam tubuh jasmanimu belum berubah sekarang mulutmu mulai mengubahnya aku tidak seperti ini tapi aku seperti yang di sana aku tidak sakit tapi aku sudah sehat aku sudah sembuh sesuai dengan apa yang aku lihat di alam roh itulah Paulus mengatakan sebab hidup kami ini adalah hidup karena percaya bukan karena melihat amin percaya itu melihat fakta di alam rohnya melihat itu adalah dengan kasat mata Anda itu bisa dengan perasaan Anda atau pendengaran Anda tentang fakta di alam materi Anda ini loh ya mungkin contoh saya hanya penyakit tadi mungkin juga mungkin tentang keuangan Anda atau apapun juga yang sedang Anda hadapi di dunia ini nah pastikan saudara Anda bisa mengubahnya dulu di alam roh lalu yang di bumi ini cukup Anda akui nantinya akan berubah kembali sesuai dengan pattern atau aslinya yang ada di alam roh tersebut Ibrani 11 ayat yang ke 27 Ibrani 11 ayat 27 dikatakan karena iman maka ia telah meninggalkan Mesir dengan tidak takut akan murka raja ia bertahan sama seperti ia melihat apa yang tidak kelihatan ini ayat aneh kalau Anda baca ini Musa karena iman ia telah meninggalkan Mesir dengan tidak takut akan murka raja jadi kan bagian B Musa atau ia bertahan sama bertahan sama seperti ia melihat apa yang tidak kelihatan melihat apa yang tidak kelihatan lihat apa ya eh kamu tuh lihat apa sih kan 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 gak ada gak ada yang bisa dilihat ya apa yang kamu lihat kalau Anda memberikan penyataan tahu gak aku sembuh aku sudah sembuh ketika teman Anda melihat tubuhu masih sakit ya mereka bilang belum sudah aku lihat tubuhku sudah sembuh kamu lihat dimana melihat yang tidak kelihatan kamu gak lihat kan aku lihat amin bagi orang yang gak percaya mereka gak melihat tapi bagi orang yang percaya sebenarnya melihat bukan itu yang disebut melihat apa yang tidak kelihatan apakah Musa gak melihat Musa melihat tentang janji Allah itu apa yang disebut tidak kelihatan itu itu komentar bagi orang-orang di luar lihat -lihat Musa itu aneh ya tapi Musa melihat apa yang tidak kelihatan apa yang tidak bisa dilihat oleh orang-orang lain tapi Musa melihat sebuah kepastian dia tahu ada itu amin nah saudara sekarang kita mulai memahami apa artinya melihat apa yang tidak kelihatan bukan anda yang gak melihat emang kamu melihat ya enggak tapi aku percaya banyak orang kecewa berdoa bertalu-talu sampai pengakuan iman karena dia salah mengerti tentang istilah itu ia bertahan sama seperti ia melihat apa yang tidak kelihatan Musa melihat gak Musa melihat tapi dia melihat apa yang tidak kelihatan tapi dia melihat amin ada gak sesuatu yang dilihat oleh Musa itu ada apa yang dimaksud tidak kelihatan bukan Musa itu gak melihat tapi untuk orang lain orang lain gak melihat apa yang dilihat oleh Musa itu loh amin nah banyak orang hanya berangan-angan emang 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 kamu udah lihat ya belum tapi aku percaya kok Tuhan pasti melakukannya Tuhan telah menyembuhkan aku emang kamu udah melihat tubuhmu itu di alam roh sudah berubah jadi sembuh ya saya gak melihat itu namanya gak melihat tapi Alkitab mengatakan Musa bertahan sampai sama seperti ia melihat Musanya melihat apa yang tidak kelihat kelihatan ini permainan kata ya nah banyak kita keadaan yang kejebaknya disini ini ya anda tak pernah melihat anda percaya karena melihat amin melihatnya di alam roh untuk orang yang gak percaya iman dia tak pernah melihat apa yang anda lihat itu amin sehingga apa yang anda lihat itu disebut melihat apa yang tidak kelihatan kelihatan amin anda harus melihat yang anda lihat itu harus kelihatan ya kok siapa bingung ya ini gimana sih pak nah coba ini supaya anda tidak kecewa tidak frustasi dalam doa karena anda tak pernah melihat sesuatu lalu anda hanya klaim 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 saja dan anda hanya mengaku ngakui aku sudah sembuh 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 atas dasar apa anda ngomong sudah sembuh siapa yang bilang anda sudah sembuh betul enggak anda harus melihat dulu apa yang tidak kelihatan itu anda melihat enggak melihat apa yang tidak kelihatan itu adalah perkara-perkara di alam roh amin yang kelihatan secara kasat mata itu namanya alam materi orang yang materialistis enggak bisa menembus dimensi roh dia tak pernah melihat melihat apa melihat alam roh itu ayo kalau berdoa so mulai pandang Tuhan masuk benar-benar mengalami Tuhan sampai anda boleh melihat Tuhan masuk ke alam roh amin bukan hanya menyembah dalam bahasa roh tapi menyembah dalam roh beda menyembah dengan bahasa roh dan menyembah dalam roh itu beda ketika perempuan Samaria itu bertobat lalu dia tanya kepada Tuhan Yesus tentang penyembahan yang benar kalau begitu apakah bagaimana cara aku menyembah Tuhan menyembah Allah apakah aku harus ke Yerusalem atau ke gunung Gerisim ya Tuhan bilang bukan ke gunung Gerisim atau bukan ke Yerusalem Allah itu roh barang siapa menyembah dia menyembah dalam roh dan kebenaran amin jadi Tuhan Yesus tidak berbicara tentang karunia bahasa roh karunia bahasa roh itu ditulis Paulus di dalam kisah para rasul pasal 12 itu tidak ya nah disitu baru ada pelajaran tentang bahasa roh atau karunia karunia tapi Yesus sedang mengatakan kalau kamu berdoa kamu menyembah Tuhan sembah dia dalam roh dan kebenaran artinya apa manusia rohmu yang mulai aktif untuk mendeteksi semua hal-hal perkara-perkara atau materi-materi yang ada di alam roh amin tembus waktu doa ya nah harus melihat kalau sudah disini banyak yang melipat itu persoalannya saya kan tidak bisa mendengar saya tidak bisa melihat selalu ada di daerah situ ya nah kalau Anda sadar Anda tidak bisa mendengar Anda tidak bisa melihat Anda harus mulai belajar melihat dan mendengar amin kalau Anda tidak bisa melihat dan mendengar bagaimana Anda bisa mengenal Tuhan bagaimana Anda punya iman ya iman itu melihat apa yang tidak kelihatan amin seperti Musa melihat apa yang tidak kelihatan Musa melihat apa yang Tuhan kerjakan di alam roh walaupun secara jesmani dia masih dihadang oleh Piraon di Mesir itu tapi dia tahu bahwa Tuhan akan membawa bangsa ini keluar ke tanah perjanjian yang telah disediakan oleh Allah kepada bangsa ini amin nah Bapak-Bapak saudara jadi sekarang orang yang mengakui hidup atau doa dalam pengakuan iman dia harus tahu apa yang telah dikaruniakan kalau belum dikaruniakan Anda tidak boleh mengaku ya jadi dasar pengakuan iman itu adalah melihat atau mengetahui apa yang telah dikaruniakan oleh Allah kepada Anda ya banyak perkara telah diselesaikan Allah di alam roh ketika Tuhan Yesus berteriak sudah selesai sudah genap di atas kayu salib dalam banyak hal kita tak perlu meminta-minta lagi Tuhan melakukan sesuatu untuk kita tapi kita menerima pemberitahuan Allah akan hal-hal yang telah diselesaikannya dan kita akui itu dengan iman maka hal itu akan menjadi milik Anda ya ketika Tuhan Yesus menyelesaikan penebusan di kayu salib maka terbukalah jalan kembali kepada Allah Bapak dan dengan iman sekarang kita boleh datang kepadanya dan dipulihkan pemulihan ini yang nantinya akan mengembalikan status manusia sebagai anak sebagai ahli waris dan sebagai pemegang otoritas Allah atas bumi ini ya tentu harus ada proses dimana kemanusiaan Anda harus ditanggalkan dahulu dan mulai mengenakan manusia baru yakni benih Yesus yang ditaruh di dalam Anda amin nah Bapak Saudara perhatikan ya disini tadi ketika Tuhan Yesus mati di kayu salib dia melakukan pemberesan dia melakukan penebusan ya dosa membuat manusia terputus dengan Allah ya ketika Yesus disalib dia menjembatani manusia manusia yang awalnya terputus dengan Allah itu mengalami disconnection itu sekarang Anda mulai terhubung atau terkonek kembali dengan Tuhan dengan Bapak ya nah Tuhan Yesus lah yang melakukannya lalu banyak perkara yang Tuhan Yesus juga kerjakan di kayu salib itu di atas kayu salib itu dia katakan sudah selesai apa maksudnya sudah selesai banyak hal saudara yang secara umum boleh kita akui bersama-sama ya ketika Anda percaya kepada Tuhan Yesus dosa sudah dibereskan amin ketika Anda mengundang Tuhan Yesus percaya kepada Tuhan Yesus dosamu diampuni amin Anda dijadikan manusia baru ciptaan baru di dalam Allah yang lama sudah berlalu yang baru sudah hadir sudah datang Anda bukan mantan orang berdosa tapi Anda lahir di dalam kerajaan Allah menjadi manusia baru ciptaan baru di dalam Allah hidupmu sekarang dihitung oleh Allah dimulai dari ketika Anda mulai percaya kepada Tuhan Yesus ke depannya yang lama itu sudah tidak diakui lagi oleh Allah amin ya dan itulah nilaimu disitu Tuhan menebus Anda membuang masa lampau Anda lalu Anda boleh hidup bersama dengan Dia dalam hidup anugerah bersama dengan Tuhan Yesus disitu amin nah dosa sudah diampuni amin Yesus mati di atas salib sebagai orang terkutuk kenapa dia ambil mati dengan cara terkutuk seperti itu ya nah saudara zaman dulu ya mati paling apa yang namanya mati paling hina itu adalah mati di atas kayu salib gak heran ketika Tuhan Yesus mati kayu salib dia disejajarkan dengan dua penjahat jadi salib itu hukuman untuk orang-orang yang dosanya sudah kelewatan ya Yesus rela menempati tempat yang seperti itu mati sebagai orang terkutuk untuk apa untuk menebus setiap kutuk Anda sehingga Anda di dalam Tuhan Anda bukan orang terkutuk juga tapi Anda menjadi orang yang diberkati kutuknya sudah di angkut sudah ditanggung oleh Tuhan Yesus sekarang yang tinggal apa kalau kutuknya sudah hilang ya tinggal berkatnya saja amin ya sakitmu juga segitu secara umum saudara penyakitmu sudah ditanggung juga oleh Tuhan Yesus bukan nah Anda akui ketika Anda percaya Anda tangkap bahwa Tuhan ya Bapak di surga khususnya dia tidak mau anak-anaknya sakit dia mau anak-anaknya sembuh nah kalau ada penyakit ini dan itu terjadi dalam hidup Anda nah Anda tanya sama Bapak akar persoalannya ada di mana kalau ada dosa ada kesalahan saya sorry saja dengan Bapak ketika Anda diampuni dia memaafkan Anda ada klarifikasi dengan Bapak apa yang terjadi semua masalah penyakitmu masalahmu nanti lenyap begitu saja kenapa itu secara hukum sebenarnya sudah dibayar oleh Tuhan Yesus 2000 tahun yang lalu makanya dia bilang sudah selesai ya orang Jawa bilang ues rampung nah enak ya ues rampung sudah nunga ya lanunga nah parantos sudah amin sudah ya apa yang sudah apa yang sudah Tuhan lakukan nah Anda mulai akui boleh itu ya apa yang sudah Tuhan bayar ketika Iblis menyodorkan tagiannya Anda bisa tolak aku sudah dibayarin kok aku gak perlu bayar lagi amin nah kalau ada orang ya mungkin Anda ditraktir sama seseorang diajak makan gitu ya nah di rumah makan yang besar wahal ya kalau setelah Anda makan lalu teman Anda bilang eh sorry ya aku gak bisa sampai selesai karena ini ada meeting mendadak ya udah aku sudah bayar semuanya ya nanti kamu habisin saja tapi mejanya jangan ya gitu ya nah jadi kamu habisin ya nanti saya sudah bayar semuanya apa yang terjadi setelah Anda setelah orang itu keluar Anda mau pulang Anda dicegat nih di depan eh Bu 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 Bayar dong habis makan masa gak bayar masa gak bayar nah Anda digertak seperti itu Anda mungkin ketakutan ya iya ya habis makan kan harus bayar ya saya kan habis makan Anda sudah kena apa namanya satu satu istilah secara umum habis makan bayar itu gak ya nah padahal Anda sudah dibayar nah kalau Anda gak sadar bahwa Anda sudah dibayar apa yang terjadi Anda digertak seperti itu Anda akan bayar ulang ke kasir itu ya Anda harus dapat konfirmasi untung teman Anda tadi sudah ngomong kepada Anda aku sudah bayar ya ketika Anda mendengar dari teman Anda yang mengatakan aku sudah bayar ya nih bilnya ini sudah lunas Anda pegang itu stroke-nya yang sudah dibayar ketika kasir ini minta bayar ulang Anda bilang apa gak bisa sudah dibayar mana buktinya keluarin nih stroke-nya kasirnya bisa ngotot gak enggak maapu ya maapu ya murah-murah maapu ya maapu ya nah gertakannya gak berhasil iblis kadang-kadang kurang ajar begitu ya dia suka gertak Anda apa yang sudah Tuhan bayar kepada Anda ketika dia dikawis salib berkata sudah selesai sudah aku bayar sudah aku bereskan Anda harus mengenal mengetahui apa saja yang sudah Tuhan bayar di dalam hidup Anda Anda bisa bilang sudah dibayar oleh Tuhan Yesus amin Anda akan mengalami ya pelepasan mengalami pujijat mengalami kesembuhan dan perubahan di dalam kehidupan Anda amin nah oleh sebab itu saudara kita penting ya mengetahui memahami dapat informasi kebenarannya itu supaya kita punya dasar untuk apa ngotot aku sudah aku sudah aku sudah aku sudah titik-titik titik-titik isi sendiri titik-titiknya atas dasar apa Anda bilang aku sudah titik-titik ini nah itu karena Tuhan yang bilang ya aku sudah sembuhkan aku sudah berkati engkau ya nah saudara sekarang ternyata segala hal yang diperlukan orang beriman ini untuk hidup sebagai wakil kerajaan surga di bumi telah diberikan kepadanya ya berhatikan kata telah dalam beberapa ayat berikut bila Anda melihat di dalam alam roh hal-hal yang dikaruniakan kepada Anda tak perlu lagi meminta-mintanya tetapi tinggal menerimanya dengan mengucap syukur maka hal itu telah menjadi milik Anda kalau hal itu berbentuk materi dibutuhkan sedikit waktu untuk mewujudkannya ke dalam dunia materi mari kita lihat beberapa ayat yang Tuhan sudah kasih tahu kepada kita apa saja yang Tuhan sudah kerjakan di dalam kehidupan kita Roma pasal 5 ayat yang ke-9 berhatikan baik-baik Roma pasal 5 ayat yang ke-9 lebih-lebih karena kita sekarang telah dibenarkan oleh darahnya kita pasti diselamatkan dari murka murka Allah amin nah sekarang Anda telah dibenarkan itu Iblis kadang-kadang datang suka mendakwa kita beriman Tuhan katakan Iblis itu siang malam mendakwa anak-anak Allah betul gak dia cari kambing hitam ya gak ada cicat karena kambingnya semua putih kambing hitam cari alasan supaya bisa mendakwa Anda sebagai orang yang bersalah nah Bapak Saudara kalau hari ini mungkin saya tanya kepada Bapak Saudara tapi jawab aja di dalam hati karena kita tidak ada di tempat yang sama Anda ada di tempat yang lain paling gak pertanyaan saya ini Anda bisa mengerti dan mulai menjawab secara pribadi ya berdasarkan Roma 5 9 tadi dikatakan lebih-lebih karena kita sekarang telah dibenarkan oleh darahnya kita pasti akan diselamatkan dari murka Allah amin nah siapa disini orang benar ya kalau Anda orang benar Anda boleh angkat tangan Anda Anda orang benar betul nah kalau saya tanya balik tadi malam kan ada yang tanya ya saya tanya tentang Tuhan Yesus ada dimana ada di hati kata siapa gitu ya nah dia bilang kata dirinya nah saya gak percaya nah sekarang sama pertanyaan saya seperti ini ya tapi saya bukan iblis yang ini saudara ya saya hanya mau ngecek aja supaya babi saudara nanti kalau ketemu dengan iblis yang mencoba untuk menggoyahkan Anda Anda punya alasan dasar atau argumen yang kuat ya Anda mengatakan bahwa Anda orang benar ya tadi angkat tangan ya sebagai orang benar ya kalau saya tanya satu hari ini Anda melakukan kesalahan enggak dalam seminggu ini Anda melakukan kesalahan enggak paling enggak salah jalan salah kirim apa nah Anda melakukan kesalahan enggak kalau Anda melakukan kesalahan Anda orang salah pernah salah betul enggak kok Anda ngomong orang benar iblis kadang-kadang berusaha memutar balik fakta ini loh dengan apa mengungket-ungket keadaan Anda sehingga akhirnya karena dia menuduh mendakwa Anda Anda tidak punya keberanian untuk berkata bahwa Anda orang benar ketika Anda bilang saya orang benar nanti hati kecil akan bilang benar apanya tadi kamu ngomong apa tadi kamu lakuin apa pasti ada yang counter gitu ya dan itu kalau suara itu keras terus semakin hari tiap hari muncul ya nanti Anda punya pengakuan tentang diri Anda akan berbeda apakah saya ini orang benar memang aku dibenarkan tapi aku ini bukan orang benar nah saudara sekarang kita tahu ya Anda benar bukan karena Anda bisa benar Anda menjadi orang benar karena Tuhan yang membenarkan Anda amin walaupun keadaanmu masih banyak salahnya tapi Tuhan tetap menganggap Anda sebagai orang benar asal Anda tidak menolak dia saja ketika Anda percaya amin nah orang benar itu jatuh tidak sampai tergeletak orang benar itu jatuh tujuh kali dia akan terus bangun amin ya memang dagingmu kadang-kadang tak bisa nuruti kebenaran itu tapi rohmu selalu dituntun untuk ke sana dan ada upgrade kalau hari ini Anda sehari jatuh tujuh kali nanti seminggu kemudian Anda tidak akan jatuh dalam sehari tujuh kali bisa enam kali atau lima kali semakin berkurang semakin berkurang semakin berkurang lama-lama Anda menjadi orang benar yang tak pernah salah sedikit pun ya nah itu namanya proses tapi ketika Anda punya status sebagai orang benar walaupun Anda masih sering salah Anda harus tetap konsisten akui saja apa yang Tuhan telah lakukan terima kasih Tuhan karena Engkau telah membenarkan aku maka aku bisa berdiri di hadapan mu sebagai orang benar jadi bukan karena fakta tapi karena kata Tuhan Tuhan ngomong kamu benar nak tapi kenyataannya jangan lihat kenyataan mu percayai perkataanku karena dia yang menebus anda Tuhan Yesus yang membayar anda dia yakin kalau anda tetap tinggal di dalam dia anda akan dijadikan sama seperti dia kalau dia benar lama-lama anda juga jadi seperti dia jadi benar juga amin itu ya jadi Yesus nunggu orang ini pasti jadi kayak saya itu imannya Yesus sehingga dia bisa katakan kamu benar atas dasar apa kalau aku proses aku bimbing aku bina orang ini nanti ujung-ujungnya jadi benar juga amin kalau kabur dari proses ya beda lagi itu muntaber namanya mundur tanpa berita tapi selama orang itu mau dibentuk diubah oleh Tuhan lama-lama menjadi serupa dengan Tuhan juga menjadi orang benar amin siapa disini orang benar amin ya tadi salah enggak salah pak orang benar iya orang benar kenapa ngotot Tuhan yang ngomong jangan lihat tadi saya salah tapi saya sedang berjuang untuk memenuhi keinginan Tuhan untuk menjadikan saya sebagai orang yang benar itu anda akui siapa bilang saya orang yang salah saya orang benar di dalam Tuhan amin nah amin nah 1 Petris 2 E24 ini ayat bagus juga 1 Petris 2 E24 ia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib supaya kita yang telah mati terhadap dosa hidup untuk kebenaran ya bagian B nya oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh ya oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh nah ini masalah sakit ya Tuhan Yesus menyembuhkan anda 2000 tahun yang lalu Yesus dicambuk dicambuk tentara Roma itu ya nah itu bekas cambuk itu itu disebut bilur kenapa Yesus mau dicambuk semalam-malaman itu karena dia berpikir nanti orang yang aku tebus kalau dia sampai jatuh sakit semua rasa sakitnya sekarang sekarang aku tanggung sehingga ayat ini berkata oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh amin bukan akan sembuh tapi telah telah sembuh jadi masalah penyakit ini sudah dibereskan oleh Tuhan Yesus kalau anda hari ini ada yang sakit anda boleh berpikir mengetahui kebenarannya bahwa Bapak yang di surga tidak mau anda sakit dia mau anda sembuh tinggal di dalam dia dan firmannya tinggal di dalam anda apa saja yang engkau inginkan engkau akan mendapatkannya amin ketahui dulu kebenaran ini bahwa anda telah disembuhkan ya lalu mulai berpikir sebagai orang sembuh banyak orang kadang-kadang dalam doa itu kelirunya disini ketika anda memohon kepada Tuhan anda mengakui atau menyadari bahwa dirimu masih sakit Yesus sudah melakukannya dan tinggal di dalam hidup anda dia sudah menyembuhkan anda ketika anda berdoa kepada Tuhan kesembuhan itu datangnya bukan dari sono dia sudah memberikannya kepada anda atau tidak anda mengubah faktanya saja nah bingung ya jadi anda jangan datang pada Tuhan dengan keadaan sakit anda harus mulai katakan Tuhan aku tidak sakit aku sehat aku sembuh kalau anda melihat keadaanmu sendiri anda tidak yakin dengan apa yang anda lihat yaitu apa yang tidak kelihatan itu Yesus katakan buat apa aku semalam-malaman digebukin seperti itu kalau kamu masih sakit bongkar tipu musilat iblis malam hari ini bahwa segala penyakit sudah disembuhkan oleh Tuhan Yesus 2000 tahun yang lalu amin saya ingat kesaksian dari Rasul Iman yaitu Kenneth Hagen Kenneth Hagen itu luar biasa dia punya ministri namanya Rema disini ada Pak Yisaya Pak Yisaya ini ketika Rema ini bikin sekolah akitab di Jakarta di Indonesia salah satu pengajarnya Pak Yisaya ini lalu dulu danya dari orang-orang RDSP yang masuk ke sekolah ini minta surat referensi saya beginin saya tanda tangan bawahnya seluruh beberapa yang masuk sekolah situ Kenneth Hagen itu dulu dia sakit sakit sudah menjadi kayak bunga tempat ditur sudah gak bisa bangun satu kali dia berkata menemukan kebenaran Fetman jika kamu meminta sesuatu kepadaku kamu harus percaya bahwa kamu telah menerimanya ya telah menerimanya jadi dia minta sekali Tuhan sembuhkan saya itu awalnya karena dia merasa sakit muncul kesadaran ketika Ferman itu mulai beroperasi merema di dalam dirinya lalu mulai dia mengerti kalau aku minta dan Tuhan sudah menjawab aku harusnya menerima kesembuhan itu lalu dia berpikir beliau ini berpikir aku tidak sakit aku bukan orang sakit tapi aku orang yang sehat ketika dia mulai berpikir menjadi orang sehat keadaannya masih lemah dia belum bisa bangun dari tempat tidur itu lalu muncul gairah imannya dia berkata orang sehat itu tidak tiduran terus iman orang duduk lebih baik daripada imannya orang tidur lalu dia mulai merangkak dalam iman ini akhirnya dia bisa duduk ketika dia bisa duduk dia tidak puas menjadi sehat hanya duduk dia mulai berkata lagi imannya orang berdiri lebih baik daripada imannya orang duduk lalu dia bisa berdiri akhirnya akhirnya dia bisa berdiri ketika dia bisa berdiri dia tidak puas hanya bisa berdiri dia mau sembuh tetap imannya orang berjalan lebih baik daripada imannya orang berdiri tok akhirnya dia mulai berjalan dan dia bisa berjalan walaupun awalnya dia harus bersandar ada yang menumpang dan sebagainya tongkat atau tempat tidur akhirnya dia bisa berjalan mata kakinya mulai kuat ketika dia bisa mulai melangkah tanpa pegangan lalu dia mulai tingkatkan imannya lagi imannya orang berlari lebih baik daripada orang berjalan kalau orang berjalan dia masih bisa kontrol keseimbangannya bukan tapi kalau orang berlari itu beda lagi kadang-kadang dua kaki bisa di atas semua tapi kalau orang berjalan itu kan kakinya satu-satu itu tidak ya nah ketika dia mulai berlari dan dia masih bisa ya lakukannya itu tidak jatuh lalu dia mulai lakukan tindakan dia turun turun tangga dari apartemennya dari flatnya sampai di bawah ada orang tanya eh katanya sakit kok bisa ada di sini gimana siapa yang gotong ke sini kok sampai di sini dia bilang saya turun sendiri kalau kamu tidak percaya sekarang ayo aku ajak naik tadi dia turun sekarang orang yang tidak percaya itu dia mengikuti di belakangnya si Kenneth Higin itu naik sampai di kamar semua terus bungong kok bisa seperti itu dia punya iman yang luar biasa ya ketika dia percaya dia mulai aku ya bahwa aku orang sehat aku sudah sembuh nah tapi saudara coba anda bisa enggak melakukan seperti ini secara teori memang mudah seperti ini ya itu enggak berterjadi dalam beberapa hari itu tidak saudara ada prosesnya betul enggak untuk dari bangun dari tidur duduk dari duduk berdiri dari berdiri berjalan berjalan berlari dan sebagainya ini pasti ada godaannya juga ya tapi dia bisa menang ya karena dia konsisten mengakui kebenarannya itu bahwa Tuhan telah menyembuhkannya oleh bilir-bilirnya kamu telah sembuh amin nah sekarang tentang masalah keuangan bagaimana ya episode 1 e3 ini ada kata telah juga disini terpujilah Allah dan Bapak Tuhan kita Yesus Kristus yang dalam Kristus telah mengaruniakan kepada kita segala berkat rohani di dalam surga di dalam surga nah ini kemarin kita bahas ya ini ada kata telah diberi diberikannya jadi berkat itu sudah diberikan kalau anda hari ini kekurangan berkat jangan minta apa yang sudah diberikannya anda tinggal mengucap syukur Bapak surgawi aku mengucap syukur bahwa segala berkat telah engkau berikan kepadaku ya Tuhan bawa aku untuk aku bisa melihat dimana berkat itu ya kenapa gak nyampe kepada anda karena anak anda belum melihat juga ada beberapa orang ketika saya bimbing seperti ini lalu dia mulai serius untuk mau mengalami breakthrough terobusan iman seperti ini lalu dia bilang Pak ketika saya berdoa dengan iman berbeda dengan doa kami kemarin-kemarin saya melihat Pak disana itu udah keranjang isinya duit Pak saya saya coba buyonin gitu duitnya rupiah euro atau dolar duitnya apa aduh Pak gak tau pokoknya pengertian saya itu duit pokoknya Pak kamu udah lihat ya nah bukan hanya sekedar membayang-bayangkan atau pengen ya bukan Pak ya saya tolak keinginan-keinginan saya gini lalu Tuhan menyatakan ada keranjang besar isinya duit ya nah lalu saya bimbing lagi coba tanya Tuhan itu duitmu atau bukan jangan-jangan duitnya Pak Simon itu duitmu atau bukan tanya nanti lihat punya-punya orang lain nah tanya lagi sama Tuhan Tuhan apa yang aku lihat itu duitku atau bukan Tuhan kasih jawaban lagi ya betul itu duitmu wah dia mulai mengucap syukur terima kasih Tuhan dengar aku orang yang diberkati aku bukan orang yang kekurangan mentalnya mulai berubah dia mulai bilang siapa bilang saya miskin omong kosong saya sudah kaya saya punya hartanya ya saya punya duitnya nah saudara kita lihat ya kenapa Allah itu begitu luar biasa ya nah satu hari saya mulai belajar dengan iman ya itu tahun 95 ya 94 saya itu gabung dengan 93 akhir saya gabung dengan Revival Ruta Ministry lalu mulai pelayanan dengan Pak Andres itu 95 ya mulai gabung lalu terus mulai ini ya pelayanan seperti itu nah anda tahu ya saya dulu Alhamdulillah dari Solo nah punya sedikit lah tabungan gitu ya nah terus masuk Jakarta Jakarta waduh gak ada pelayanan gak ada ini lama-lama tabungan saya habis nah saya masuk Revival Ruta Ministry di RTM ini gak ada gaji dan sebagainya nah terkuras juga nih akhirnya ya nah saya pasti tahu hari itu sebenarnya saya punya duit ya duit saya itu tinggal tinggal ini apa namanya tinggal waktu itu tinggal 2.000 5.000 lupa ya tinggal tinggal sekitar 3.000 itu naik bis itu cuma 250 ya oh tinggal 5.000 lah tinggal 5.000 ya ingat saya tinggal 5.000 lalu saya pakai dari Block M naik ke Kalidres kayaknya tinggal di Citragaden 1 dikasih pinjem rumah dulu sama teman saya nah sampai disana nah karena perut saya lapar saudara ya perut saya lapar nah saya akhirnya beli makan loh ya ayam goreng ayam nasi gitu waktu itu 3.500 berapa gitu nah itu sisa dari ini masih bisa lalu masih bisa beli es teh habis itu duit saya habis dah malam itu gak punya duit ya setelah duit saya sampai rumah saya baru ingat besok itu saya ada pelayanan ya ke Kebon Jeruk ya di Intercon terus saya mikir aduh besok ke Kebon Jeruk naik apa ini gak punya ongkos saya betul tahun itu saya gak punya ongkos sama sekali ya gimana caranya ya nah lalu saya mulai ingat Musa waktu menghadapi laut itu berenang tidak beraget tidak masa di Jakarta berenang lewat mana Kebon Jeruk nah saya mau mikir ini kesana nanti naik apa ya waduh kalau jalan kaki dari titik Tragad ke Kebon Jeruk jauh juga itu sampai sana mungkin udah keringetan dan itu kenalpot-kenalpot dari kendaraan sampai sana udah udah campur kenalpot debu kenalpot semuanya ya nah tapi saya ingat pelajaran Pak Andreas Pak Andreas kalau itu banyak berbicara tentang iman 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 ya Pak Andreas sendiri mengalami terobusan iman dengan contoh keliling meja itu ya meja itu sambil ngomong siapa bilang saya gak punya duit ngomong kosong ya akhirnya bisa beli tanah di Paku Gajiru itu hasil daripada kelilingin meja bernah gak ya nah lalu saya mendengar cerita Pak Andreas itu lalu saya ingat kalau Pak Andreas ngalami terobusan saya pun harusnya bisa ya lalu saya mulai praktekin juga saudara ya nah karena rumah yang saya pakai itu kosong hanya ada perabot yaitu satu tempat tidur saya saja dan satu lemari saya lemari plastik itu itu tempat kan kosong jadi saya mau lari mau apa disitu gampang jadi gak usah ngelilingi meja kayak Pak Andreas ya saya malah ngelilingi rumah dari ujung ke ujung gitu ya nah saya mulai pengakuan iman mirip dengan Pak Andreas itu saya mulai ikutin kayanya Pak Andreas ya saya bilang siapa bilang saya buke saya bilang siapa bilang saya gak punya duit ngomong kosong saya adalah anak Allah apa yang Bapak punya adalah aku punya saya kutip juga itu satu apa tadi episode 1 ayat 3 tadi terpujilah Allah Bapak Tuhan kita Yusuf Kristus yang telah memberikan segala berkat berkatnya sudah diberi kalau sudah diberi itu artinya sebenarnya saya sudah punya walaupun belum pegang saya itu mulai berargumen seperti itu ya nah lalu si Iblis itu mulai mengganggu saya mana mungkin ada duit jatuh dari langit ya mustahil zaman sekarang ya nah lalu Roh Kudis memberikan mengingatkan saya kepada satu ayat ini dari 2 Korintus pasal 8 ya ayat yang ke 9 nah ini saya kutip juga 2 Korintus 8 ayat 9 saya bunyikan karena kamu telah mengenal kasih karunia Tuhan kita Yusuf Kristus bahwa ia yang oleh karena kamu menjadi miskin sekalipun ia kaya supaya kamu menjadi kaya oleh karena kemiskinannya ya nah saya bilang dia yang pengen bukan saya yang pengen kaya dia yang kaya rela menjadi miskin supaya Gideon yang lagi bokek gak punya duit ini sekarang punya duit juga nah saya mulai ngomong gitu jawab pikiran gini ngapain capek-capek begitu kamu itu kan banyak temen ya ada temen full gospel ya ada temen dari pelayanan ini pelayanan itu kamu kan pernah doain juga ada juga yang cukong itu bos aprik apa itu nah telponlah salah satu dari mereka ya ini kan bukan urusan ini ya kamu gak usah minta duit enggak paling enggak bilang ya bisa enggak ngantar pelayanan rohani loh siapa saya gak minta duit suruh ngantar kebutuhan saya itu adalah supaya saya bisa nyampe ke tempat pelayanan bukan nah siapa yang bisa ngantar aja ke sana gitu loh nah ketika saya mulai cari-cari nomor teleponnya dan saya mau telepon begitu gitu ya muncul satu ayat sedara yang mengingatkan saya ya Yermia pasal 17 ayat 5 dan 6 terkutuklah orang yang mengandalkan manusia dan mengandalkan kekuatannya sendiri jadi ketika saya mulai mau mengandalkan orang lain itu Tuhan tegur gak boleh kamu gak boleh ngandalin saya masih protes dengan Tuhan saya bilang gini Tuhan ya salahnya salahnya dia kan juga pernah minta tolong sama saya kalau saya minta tolong sama dia itu kan impas betul gak dia kan sering minta tolong sama saya tengah malam dia telepon betul gak minta minta didoain ya dia bilang saya gak bisa tidur pak tolong doain saya doain saya nyembah dia akhirnya bisa tidur setelah dia bisa tidur saya yang gak bisa tidur saya seger bayangin kalau saya mau minta balasan saja untuk dia nganter saya ke tempat layanan itu kan gak keterlaluan tapi Tuhan bilang jangan mengandalkan manusia oh ya sudah akhirnya saya tengkingin saudara semua nama 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 itu di A si 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 semuanya nyah keluar dalam nama Tuhan Yesus dari otak saya ini keluar saya tengkingin semua bersatu jam hilang semuanya pengharapan saya kepada manusia ya nah saudara lalu saya mulai ya mulai berdiam gitu terus mulai bilang Tuhan aku percaya engkau pasti menjawab doa saya ini nah saudara setelah itu muncul pikiran baru lagi ya apa yang terjadi saudara itu setelah dua jam bergumul dengan Tuhan itu itu jam yang ketiga ini muncul saudara pikiran baru ya yang muncul siapa yang muncul Gus Dur saudara ya nah Gus Dur ya tau gak Gus Dur itu suka ngomong apa gitu aja kok repot itu gak elang nah dia ngomong gitu gitu aja kok repot saya jawab Gus gak repot gimana ini mau pelayanan gak punya duit dia bilang gitu nah lalu muncul nih si iblis mulai bukan Gus Dur yang ngomong ya maksudnya si iblis mulai ngomong gini di depan itu kan ada tukang ocek dia kan kenal kamu suruh aja antar dulu dong ya pakai matematikanya ya nah nanti kalau kamu habis pelayanan kan biasanya dapat amplopnya amplopnya muncul pikirannya gitu nanti kan dapat persembahan ya nah kamu kan sudah pelayanan ke kebun jeruk juga udah tahu PK-nya berapa disitu untuk bayar ojek masih ada lebihnya kok kenapa kamu gak suruh gitu bilang aja sama dia nanti ya sore bayarnya pasti dia juga karena kenal juga mau lah ngantar seperti itu saya baru buk jendela melihat-lihat si tukang ojek mau cari-cari mengikuti sarannya itu kenapa saya gak berpikir dari tadi seperti itu muncul satu ayat jangan berhutang apapun juga kepada siapapun juga saya menjerit Tuhan atau gak saya hutang ada hitungannya saya hutang ada hitungannya Tuhan saya mau pelayanan dan biasanya di sempat itu saya dapat sekian saya ngomong gitu sama dengan Tuhan lalu Tuhan bilang gini kalau aku buat dia lupa kasih kamu kamu bayar pakai apa lalu Tuhan ingetin berapa kali setelah saya pelayanan dia bilang saya habis pelayanan orangnya itu lupa kasih persembahan saya sudah pakai trik tanya toilet dulu lama-lama muter-muter disitu sampai akhirnya sudah setengah jam disitu dia juga gak akhirnya saya pulang juga saya baru ingat kalau Tuhan bikin lupa itu gak walaupun dia orang kaya dia bisa gak kasih persembahan anda anda mau bayar pakai apa Tuhan bantah saya seperti itu lalu akhirnya saya menyerah saya bilang Tuhan aku berserah kepadamu lalu saya cuma mengucap syukur terima kasih Tuhan ya kenapa aku didik aku begitu keras disini lalu Tuhan bilang gini karena kamu hamba Tuhan ya aku mau engkau menjadi teladan dalam perkara ini supaya imanmu kuat ada disini ya nah Bapak Saudara kalau saya bisa lepas dari semua masalah keuangan itu dimulainya dari sini ini ketika itu saya baru bujangan ya saya keliling tiga jam ya lah setelah saya keliling tiga jam damai sejahtera itu mengalir melimpah di dalam diri saya ketika damai itu mulai turun di dalam diri saya tak tahu ada krakson mobil ya itu bunyi di depan rumah itu din din bukan dina bukan tetet nanti atet bukan ya din din nah buka pintu eh tetangga saya orang citra juga ya gak saya sebut namanya orang citra juga ya nah dia datang padahal dia sudah kerja di bocong indah terus saya tanya eh kamu gak kerja sudah tadi aku sudah sampai di bocong indah tuh ngapain balik oh gini ceritanya ya nah jadi ini ceritanya saya sudah ada di mobil dia dia cerita gitu ya jadi setelah dia saya sudah apa namanya sudah ucarakan keinginan saya untuk ngantar pelayanan sambil perjalanan gitu dia mulai cerita ya ini tadi ya eh saya sudah sampai di bocong indah ketika sampai di bocong indah ya saya cuci muka lalu lap muka saya dengan handuk saya ngaca di kaca toilet ketika saya ngaca di kaca toilet saya kaget yang muncul kok wajah kamu bukan wajah saya hah saya kaget juga nah jadi yang muncul kok wajah kamu nah terus dia bilang ah dah dia coba lupain dia buka laptop eh buka komputernya itu ya pc itu dia buka waktu dia buka displaynya pertama keluar katanya wajah saya juga sampai akhirnya dia matiin lagi sampai dia akhirnya lari ke pojukan gitu terus dia mulai tanya Tuhan Tuhan ada apa dengan Gideon lalu Tuhan bilang antar dia pelayanan itu perintahnya cuma itu aja sesuai dengan kebutuhan saya dia cepat-cepat balik lagi ke Citra hahahaha ya karena cengkareng itu wajah makanya saya butuh waktu tiga jam tadi itu hahahaha liling itu baru dia nongel datang disitu ya nah misalnya dan Tuhan itu luar biasa cari dulu kerajaan Allah dan kebenarannya maka semua itu akan ditambahkan kepadamu amin ya Tuhan itu akan memberi bonusnya itu lucu juga ya dia sudah antar saya ketika dia masuk ke Citra itu Roh Kudus bilang gini berhenti dulu parkir di Ruko itu ketika dia sudah parkir Roh Kudus bilang lari ke pojokan sana di pojokan itu ada apa ada ATM hahahaha ngapain Tuhan disini ambil duit berapa sekian untuk siapa untuk yang kamu antar hahahaha jadi nah akhirnya dia ambil duit itu ya nah terus dia nah sudah dia antar saya akhirnya sampai lah di kebun jeruk ya sampai di kebun jeruk dia sebelum turun dia ulang nih Roh Kudus berkati ya lalu itulah pertama kali saya dapat berkat ya dari orang yang di luar pelayanan gitu loh nah terus masuk masuk di persekutuan itu sudah ditunggu saudara kenapa saya hampir terlambat bukan hampir terlambat sudah terlambat ya mereka sudah puji-pujian WL-nya sudah Ucet kenapa lagu stoknya sudah habis sampai lagu sekolah minggu kingkong badannya besar aja dinyanyikan ya kingkong badannya besar gitu ya nah kenapa ini pengkotbahnya belum datang kemana sampai waktu dia lihat saya masuk ke rumah itu dia mulai waduh lalu dia mulai kedipin mata saya saya bilang bentar saya ke toilet dulu ya nah dia pikir saya mau kencing di toilet sudah ya sebenarnya saya bukan mau buang air kecil sudah saya mau ngitung amplop tadi karena saya penasaran ya tapi saya punya alasan rohani sudah ya saya bukan ragus atau atau gimana gitu ya tapi saya mau ya saya buka mau saya hitung nanti bisa buat kesaksian juga nih di konfas saya itu gak enak kan gak enak saya buka di depan jemaat itu gak ya ngitung disitu nanti kalau ada yang pengen gimana makanya saya hitungnya di kamar mandi sudah ya lah ketika saya di kamar mandi saya tutup saya buka amplop saya pengalaman sudah ya buka amplop kalau gak hati-hati sudah yang sobek bukan hanya amplopnya duitnya juga ikut sobek makanya pelan-pelan gitu ya buka setelah berhasil terbuka lalu mulai saya hitung ketika saya hitung saya campur menyanyi mengalirlah kuasa roh kudus pikiran saya surah ya biarkan duit itu mengalir seperti minyak janda itu gak habis-habisnya benar-benar gak khutbah gak apa-apa kapan mandi penuh dengan duit kalau perlu mulai saya hitung surah ya itu duit 50 ribuan ya saya hitung satu dua tiga lima sepuluh lima belas enam belas lapan belas sembilan belas dua puluh berhenti sudah ya dapat cetiau dapat satu juta itu tahun sembilan puluh lima cukup besar betul gak ya ya jadi sembilan puluh lima dapat satu juta nah saya keliling pengakuan iman tadi tiga jam saya dapat satu juta pertanyaannya kalau saya keliling tiga hari kira-kira dapat berapa tiga jam saya dapat satu juta kalau tiga hari dapat berapa saudara anda dapati saya pingsan keliling tiga hari tiga jam aja capeknya luar biasa apalagi suruh keliling tiga hari tapi dari situ saudara iman saya naik saya menang di daerah keuangan walaupun terjadi apa-apa pun juga saya tahu ujung-ujungnya terpujilah Tuhan Allah kita ya Bapak Tuhan Yesus Kristus itu yang telah mengaruniakan segala berkat itu saya tahu berkat itu tak perlu diminta Anda bisa melihat di alam roh Anda pasti akan mendapatkannya amin waduh suruh kau cerita tentang berkat ini panjang sekali gak nyangka sudah kelewat waktunya nah besok kita akan lanjutkan lagi saya itu coba udah mengeram-ngeram sedikit gitu ya nah oke ya besok kita lanjut tentang masalah pengakuan iman Tuhan Yesus berkati amin